Pemirsa Pramono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet pada Jumat pagi. Mensesnek Pratikno ditunjuk sebagai PLT Menteri Sekretariat Kabinet menggantikan Pramono Anung hingga akhir masa jabatan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar agenda perpisahan dengan jajarannya di Wismagrida Bakti, Jakarta. Saat tiba di lokasi, Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah dari seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet. Dalam sambutannya, Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantunya, terutama saat masa pandemi COVID-19. Bahkan, di akhir sambutannya, Pramono sempat menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai Sekretariat Kabinet. Jadi, saya selama dua periode memimpin SESCAP ini, saya sangat dekat dengan seluruh staff, karyawan, para pejabat di lingkungan SESCAP. Dan memang, saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. SESCAP sekarang ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati. Karena sebagai kantor pembantu presiden yang utama, untuk presiden sebagai kepala pemerintahan, hampir semua keputusan-keputusan penting, Alhamdulillah, bisa dijalankan, disampaikan secara baik. Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu, kultur kerja yang fighter, berbahagia, tetapi tidak pernah ada ketelambatan. Surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet telah ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 September yang lalu. Presiden menunjuk Mensesnek Pratikno sebagai PLT Menteri Sekretaris Kabinet hingga akhir masa jabatan.